PANTESNYA AJA Oke ini dia videonya J.K.Huna Laguna yang juga dikenal sebagai J.K.L Ia adalah seorang legenda selancar yang hidup di sebuah pulau kecil di dekat teluk Kahmamoku J.K.Huna Laguna itu muncul pertama kali di dalam episode Spongebob Squarepants vs The Big One Nah sebenarnya J.K.Huna Laguna ini manusia atau ikan sih ya Jadi menurut Spongebob fandom J.K.L ini termasuk ke dalam klasifikasi fish in love atau ikan ya bisa disebutnya Ya mungkin lebih tepatnya dia adalah makhluk laut Dan juga seorang humanoid dalam berpenampilan Dia memiliki tubuh orangnya kecoklatan yang berotot Tidak memiliki sirip, berkilau, rambutnya pirang dan dagunya itu unik Ya kayak gaya Yobi lah gitu Dan yang pastinya mirip banget sama manusia lah gitu pokoknya Larry Larry merupakan seorang penjaga pantai, atlet angkat besi dan juga pemilik gym Larry juga salah satu makhluk laut yang bisa dibilang sangat kuat ya Dan juga suka akan hal-hal yang menantang seperti yang dikatakan Spongebob dan Patrick Hidup seperti Larry Nah kalau Larry ini mungkin udah pada tau kali ya dari bentuknya Ya dia adalah makhluk laut yang masuk dalam klasifikasi lobster Nah kalau Larry ini bisa dibilang bukan lobster biasa Dia merupakan lobster laut yang berwarna merah Dengan memiliki otot-otot yang besar dan kuat pastinya 5. Mermaid Man dan Bernacal Boy Nah kalau yang ini yaitu Mermaid Man dan Bernacal Boy Mereka merupakan superhero-nya dunia laut di kartun Spongebob Dan juga idolanya Patrick sama Spongebob nih Yang pasti ini sudah jelas juga ya Bisa dilihat secara jelas bahwa mereka adalah manusia yang tinggal di bawah laut Dan menjadi superhero di sana layaknya Aquaman Nama asli Mermaid Man yaitu Ernie Yang dikenal dengan sebutan Mermaid Man yang mengenakan kostumnya itu mirip Aquaman ya Memakai baju orange dan celana hijau Hidungnya itu ada bintang laut, kerang di dadanya Dan memakai gesper berlogokan huruf M yang menandakan Mermaid Man gitu Nah kalau Bernacal Boy, nama aslinya itu Tim Yang menggunakan baju merah, topi pelaut, topeng hitam, shell berwarna biru Celannya hitam kebiruan tua dan sepatu bebek Jadi mereka berdua intinya itu manusia yang dianugerahi kekuatan super Untuk membantu perdamaian di bawah laut lah Bisa dibilangnya gitu ya Seperti yang kita tahu, Plankton merupakan saingan tuan krep dalam hal bisnis di serial Spongebob Plankton kerap kali mencuri resep Krabby Patty Namun selalu gagal, mungkin dikarenakan tubuhnya terlalu kecil kali ya Tapi idenya sih banyak gitu, kecil-kecil cabai rawit lah ya Nah, kalau Plankton ini merupakan Plankton berwarna hijau Dengan satu mata yang cukup besar dan memiliki tangan dan kaki gitu deh Pokoknya Plankton ya itu Plankton gitu Nah kalau Pearl, ini merupakan anaknya tuan krep Yang terbilang masih muda dan gayanya itu mengikuti perkembangan zaman ya Contohnya saat dia pergi bersama temannya dan saat dansa gitu Nah, kalau Pearl itu wujud aslinya sudah jelas sih ya Ya ini paus lah yang hidup di lautan dengan badan yang besar gitu deh Tiga Tuan Krep dan Nyonya Puff Tuan Krep Kepiting yang sekaligus boss dari Spongebob dan Squidward ini merupakan kepiting Sesuai namanya ya, dia ini kepiting yang greedy akan uang Karena greed is good Ya gitu deh Aku mendarat di surga, uang Yaudah langsung aja ya, wujud asli Tuan Krep Yaudah itu kepiting merah dengan cangkang yang kuat Tapi seiring tua usianya, Tuan Krep pernah berganti cangkang ya Kayak di episode yang penghargaan kepiting paling pelit itu gitu Jadi intinya tuh Tuan Krep kepiting merah Nah, kalau Nyonya Puff merupakan buru mengugudi Spongebob yang bisa dibilang lelah ya Dengan perilaku Spongebob yang tidak lulus-lulus tes gitu buat dapet simnya Nah, kalau Nyonya Puff ini juga udah jelas sih Ya, Nyonya Puff itu ikan fugu atau ikan buntal Apabila dia dalam keadaan terancam akan mengendutkan badannya untuk dijadikan perlindungan Nah, kalau disini Nyonya Puff itu akan gendut kalau terjadi hal-hal seperti ini nih Squidward Tentacle dan Sandy Cheeks Squidward Tentacle merupakan salah satu teman, tetangga, dan sekaligus rekan kerja Spongebob di Krusty Krep Squidward ini terkenal dengan spesies yang jago clarinet dan menari ya Pokoknya yang berbau-bau seni dia suka deh gitu intinya Dan yang estetik Yang selalu menjadi pertanyaan yaitu Kenapa Squidward hanya memakai baju dan tidak memakai celana Sementara itu, pada salah satu episode, ia itu malu saat tidak pakai baju Kan aneh ya, kalau kita malu pas gak pakai celana gitu sih, khususnya cowok Nah, Squidward ini merupakan gurita dengan dua tangan, empat kaki, dan satu hidung besar nih Nah, pokoknya wujud hasilnya Squidward itu gurita ya, sudah jelas Nah, gitu Nah, kalau Sandy Cheeks Sandy Cheeks itu datang dari Texas dan sekarang tinggal di Bikini Bottom Yang merupakan teman karate sekaligus teman berpetualangnya Spongebob Sandy adalah seekor tupai darat yang sangat pintar dan tinggal di dalam air dengan rumah yang terbentuk seperti bunker Dan terisi oleh pepohonan gitu lah, kayak tupai di daratan yang tinggal Karena itu iya hewan mamalia ya Kesarian Sandy tetap seperti warga Bikini Bottom Biasa Sandy keluar rumah menggunakan baju seperti astronot agar air tidak masuk ke dalamnya Nah, wujud aslinya itu udah jelas banget Yang pasti, tupai ya kan Soalnya sering juga muncul di episode Spongebob gitu pas wujud tupai aslinya gitu Bintang laut yang tinggal di dalam batu Siapa lagi kalau bukan Patrick Stars Ya, Patrick Stars merupakan sahabat terbaik yang dimiliki oleh Spongebob Patrick gemar dalam melakukan hal-hal bodoh tapi lucu gitu ya kan Patrick juga merupakan bintang laut yang mana wujud aslinya itu bintang laut Ya, jelas banget sih emang Yaudah mungkin itu aja kali ya kalau Patrick Soalnya gue juga bingung sih yang jelasinnya gimana Pokoknya gitu Nah, kalau yang satu ini pasti semuanya sudah tau ya Dia adalah Spongebob Squarepants, toko utama dari kartun ini Yang tinggal di dalam rumah nanas Spongebob merupakan seorang sponge yang bekerja sebagai juru masak Sahabatnya Patrick dan juga seorang priang dalam kesahariannya Maksudnya happy-happy aja gitu ya Jadi sebenarnya nih, Spongebob itu sebuah sponge atau bukan sih Soalnya seperti yang kita lihat bahwa semua makhluk di kartun Spongebob itu bernyawa Dan merupakan bagian dari makhluk laut maupun darat yang sudah di laut gitu Nah, kalau sponge itu kan benda mati ya Tidak memiliki nyawa Jadi, wujud asli Spongebob itu menurut fandom dan buku Underwater Friends adalah Sebuah sea sponge atau nama latinnya itu Aplicina fistularis Aplicina fistularis ini sering dikenal sebagai sponge kuning atau sponge tabung kuning Yang ada di laut Nah, Aplicina fistularis ini merupakan sponge laut kuning yang termasuk ke dalam jenis hewan Yang mana biasanya ditemukan di daerah perairan terbuka Nah, itu menurut gue sih yang bisa gue tarik kesimpulan dari fandom dan buku Underwater Friends Pokoknya Spongebob itu bukan sponge yang buat cuci piring Melainkan itu adalah hewan laut yang mirip terumbu karang lah gitu ya Ya, tapi emang sih di salah satu episode Spongebob itu Yang pas dia sakit gara-gara flu nih yang kayak gini Itu sembuhnya Itu dia dipake kayak buat sponge asli gitu Yang kayak buat cuci piring Kayak buat ngedosok badan Atau buat ngapain gitu deh Jadi makanya dia sembuh Ya, pokoknya gitu Jadi Spongebob itu bisa dibilang sponge Bisa juga dibilang hewan laut Ya, begitu dah Gimana menurut kalian? Tulis ya di komentar Nah, itu dia wujud asli karakter-karakter yang ada di Spongebob Squarepants Bisa dibilang lucu-lucu kan? Ya, kayak dia gitu lucunya Yoi Yaudah jangan lupa untuk nonton video kita yang ini ya Pekerjaan-pekerjaan unik dan aneh yang ada di India Ya, pekerjaannya tuh lucu dan Pokoknya gitu deh Kalian tonton ya Di channel kita Oke, makasih Sub indo by broth3rmax